Intro Hai guys, jadi di video kali ini kita sedang berada di sungai di Kalimantan dan kita akan menuju ke suatu danau dan di video kali ini aku akan menghabiskan waktu 24 jam di tengah danau di Kalimantan dan serumnya di danau ini itu ada buaya yes, betul ada buaya di danau ini dan kalian bisa lihat sendiri sekarang aku berada di rawanya di sungai dan menuju ke danau pas di depan aku sekarang itu adalah danaunya jadi kita akan ke tengah danau dan semoga saja kita tidak diganggu oleh para buaya oke, ini dia danaunya wow seby the way aku mendayung ke tengah danau tapi sambil terpain drone juga kita sudah sampai di tengah danau dan sekarang kita mau pasang jangkar hanya satu hal yang kita bisa lakukan di sini adalah kalian bisa lihat keliling kosong hutan, 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 hutan dan kita di kayak yang sempit ini yang bisa goyang dan yang bikin lebih ekstrim lagi adalah di dalam sini ada buaya jadi dulu ceritanya di danau ini ada dua ekor buaya yang kalawet rescue dari sini yang terperangkat di jaring masyarakat jadi sudah bisa dipastikan di dalam sini ada buaya oke, seharusnya sudah aman dari matahari sekarang kita pakai desk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah jam 12.00 pas aku mau makan siang tapi kayaknya aku gak akan tahan di tengah danau kayak gini sampai nanti sore jam 3an, jadi mungkin aku akan pindah ke tempat yang lebih teduh atau di bawah pohon, di pinggir danau dan lain-lain yang penting challenge-nya adalah untuk tidak keluar kayak dan masih di air oke, jadi aku akan move aku gak tahan ini aku udah mulai pusing juga, so ya sekarang kayaknya kita harus lepas jangkarnya dulu dan pindah tempat oke oke, disini kayaknya cukup keduh oke, disini jauh lebih enak kita sekarang di pinggir danau, di bawah pohon ya, challenge-nya adalah untuk tetap di dalam kayak dan masih di danau kita mungkin akan tunggu disini dulu sampai agak sore oke, sekarang ayo kita makan aku mau lunch dulu, mau makan siang oke, jadi kita bawa makanan dari rumah oke, jadi disini ada ada ayam disini ada sayur dan nasi jadi kita akan makan siang dulu karena aku lapar banget oke, hey guys, jadi aku habis makan sekarang aku mau istirahat dulu karena kepala aku masih pusing banget ya, jadi aku mau rebahan dulu dan istirahat semoga habis bangun tidur pusingnya hilang semoga hey guys, sudah cukup untuk istirahatnya sekarang udah jam 3 sore dan aku akan keluar dan kita akan explore danau-nya let's go selamat menikmati kalian bisa lihat di belakang aku ini ada awan yang besar banget dan sepertinya nanti malam kita akan kehujanan jadi aku harus siap-siapin atapku dan lain-lain supaya gak kehujanan saat hujan karena ini gede banget gila sih tapi kita lanjut aja dulu explore-explore danau-nya oh by the way, aku juga kesini bawa buah nanas jadi, oops jatuh belum 5 menit ya tuh dari tadi berisik di atas pohon sana tapi aku gak bisa lihat jadi itu suara burung enggang jadi di danau ini itu banyak banget jenis-jenis burung banyak juga burung kingfisher yang kecil biru dengan paru panjang yang suka makan ikan itu juga membuktikan bahwa danau-nya masih sangat terjaga dimana masih banyak kehidupan masih banyak burung yang berarti ikannya masih banyak dan itu juga kenapa ada buaya di danau ini karena hutan keliling yang tidak pernah dibabat oleh manusia yang sekarang menjadi kawasan kalawet di Dulan, di Butong jadi kuncinya untuk punya danau yang bagus ekosistemnya bagus adalah untuk jaga hutan di kelilingnya jadi hutan ini dijaga oleh tim patroli dari kalawet patroli kuda jalan kaki di darat dan juga kita pakai paramotor di atas untuk pastikan semua kawasannya baik-baik saja oke, karena aku bosan aku akan coba untuk nyebur nyebur doang habis ini naik lagi ke atas kayak dan kita lihat apakah aku keluar dari air utuh atau enggak lah oke let's do this oke, jadi sekarang aku akan nyebur ke air dan berenang semoga semuanya baik-baik saja wish me luck i did it yes segar juga ya sekarang harus bersihin kayak lagi karena lihat basah semua pakai baju siap-siap bersihin lagi semua dan siap-siap pasang ini untuk tidur oke, aku udah ganti baju dan coba dengar begitu sunyi hanya ada suara satwa dan suara serangga danau yang begitu tenang ada monyet this is awesome suara monyet aku gak bisa lihat monyetnya karena siluet tapi dari tadi aku dengar suaranya dan kalian bisa lihat di atas lihat, itu bulan di siang hari di tengah danau gini sangat menyiksa kepanasan tapi di jam segini, sore kayak gini sunset tenang banget asal gak ada buaya sih, aman sih oke, aku siapin peralatanku dulu untuk tidur oke, sudah mulai gelap dan aku mau makan biskuit saja untuk malam hari aku gak boleh banyak hidupin lampu karena beberapa jenis ular itu tertarik sama lampu dan mereka kalau lihat lampu langsung datangin apalagi aku di tengah danau gini bagusnya kalau malam aku stay low profile gak ada lampu dan lain-lain aku gak bisa ngapa-ngapain juga sekarang jadi aku akan istirahat coba untuk tidur walaupun baru jam 7 dan ya semoga tidak ada yang terjadi malam ini ya semoga para buaya gak ganggu aku malam-malam dan gak ada ular dan lain-lain pokoknya semoga semua malam ini tenang dan ya aku bisa relax oke deh aku tidur dulu dan seperti biasa karena aku kasih update andai terjadi sesuatu good night semoga bukan apa-apa see you guys in the morning pagi semuanya sekarang jam 6 pagi dan sekarang aku mau buka atasnya kita bisa berdiri bisa duduk dengan enak dan breakfast so sarapan kita cuman lebih sedikit so guys i think sekarang kita mau explore danau nya kita akan jalan-jalan ke bagian sana let's go jadi tempat-tempat kayak gini itu emang surga banget buat buaya tidak ada aktivitas manusia rawa-rawa gini kita keluar dulu lanjut di danau hey guys sekarang sudah jam 10 pagi dan kita akan mulai mendayung untuk keluar dari danau ini jadi kita akan lewat apa namanya sungai kecil kita menuju sungai Barito dan ya kalau mendayung sekitar mungkin 45 menit sampai 1 jam untuk sampai ke apa namanya ke sungai itu jadi kita akan mendayung terus oke jadi kita masuk ke sungai nya oke selain juga tempat ini surga bagi buaya oke selain juga tempat ini surga bagi buaya ini juga banyak satwa lain misalnya tinggal disini juga ada berang-berang ada ular juga pasti dan ya seru kalau kita tenang gini kita bisa dengar semuanya selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita sudah di muara sungai kecil ini dan sekarang kita sebentar lagi akan ketemu sungai yang besar sungai Barito lumayan juga olahraga dari tadi oke petualangan kali ini sudah cukup sampai disini terima kasih banyak yang sudah nonton video ini komen di bawah kalau kalian pengen aku bikin video pakai kayak lagi dan ya jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan ingat lesarikan alam untuk masa depan kita sampai ketemu di petualangan berikutnya selamat menikmati